Sederalun, sejumlah relawan dari berbagai lembaga pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Sandiaga Salaudin Uno, yang ada di Aceh, menggelar doa bersama dan deklarasi kemenangan pasangan tersebut pada Pilpres 2019. Kegiatan itu dipusatkan di Dayah Markas Al-Islah Al-Aziziyah, Lumbata, Banda Aceh, pimpinan Tengku Tubul Kaini Tanjungan pada Senin 29 April. Doa bersama yang juga diikuti Santriwan dan Santriwati Dayah itu dipimpin oleh Tengku Said Husin Al-Mahdhani. Setelah menggelar doa bersama, dilanjutkan dengan deklarasi kemenangan yang dipimpin oleh Tubul Kaini Tanjungan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan pemilu di Aceh. Di Aceh, berjalan tertib, aman, ramai dan nyaman. Yang kedua, kita sebagai komunitas, kelompok yang mendukung Prabowo, Prabowo menang dengan persen yang sangat mahal biasa. Juga patut kita untuk bersyukur kepada Allah. Sebentar lagi kita ke KIP Aceh untuk berdialog, berkomunikasi, yaitu untuk membicarakan bagaimana suara-suara Prabowo, Sandhidia, Aceh, tidak ada satupun yang hilang. Dan kita tidak mau juga suara orang lain dimasukkan kita. Begitu juga sebaliknya, suara-suara kita jangan ada yang diarahkan ke tempat yang lain. Itu harapan kita kepada KIP Aceh. Dan C1 itu jangan ditukar-tukar. Walaupun memang belum ada nampak, tetapi indikasi-indikasi bisa saja ada. Namanya juga politik. Nah, kepada PANWAS. PANWAS kami berharap betul-betul lah kerja. Sempurna. Jangan asal-asal. Setiap ada laporan dari kami harus ditindaklanjuti. Dan itu aturan. Malah nggak kita nanti akan protes lebih besar lagi. Oleh karenanya, kita berharap kepada penyelenggara. Agar betul-betul di Aceh tidak ada yang bermain-main. Dalam konteks suara. Memindah, memulak balikan. Kami tidak mau dan kami tidak terima. Karena kami sudah punya C1. Di seluruh Aceh kami sudah punya C1 full. Dan kita bisa siap. Kita lupakan. Terima kasih. Tegul Kaini mengatakan alasan pihaknya melaksanakan deklarasi sebelum keluar putusan KPU RI. Karena pihaknya sudah merasa yakin pasangan yang didukungnya sudah menang. Didasari dari Rilkon yang dilakukan secara internal berdasarkan form C1 yang diperoleh dari TPS. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.